Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjawab salam menikah, hukumipun buatan wajib Lalu sebutan dulu Betul gak adik-adik? Kata ustadz menjawab salam itu hukumnya tidak wajib Bagi yang sudah meninggal dunia Orang gila belum waras Dan orang yang sedang tidur Bapak ibu adik-adik semuanya masih hidup kan? Malam ini waras tidak kumat kok? Semoga yang tidur kita doakan Fusnul Khotimah Bangun dengan sehat sentosa besok pagi Saya ulang salamnya dijab dengan semangat Karena selamat berkah rohmat isinya doa Ibu-ibu yang salamnya semangat saya doakan Bulan ini turun dua kilo badannya Bapaknya saya senang bojo nasing set kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini semangat banget sampai muncerat-muncerat ya Sepertinya di belakang masih ada adik-adik yang agak jauh Boleh mendekat ke depan Mungkin nanti kalau dibagi hadiahnya gampang dapat hadiahnya Di sebelah kiri sebelah kanan boleh mendekat Yang di belakang juga boleh maju Di situ juga bisa masih longgar duduknya Ali Ando boy Bawa Itu bawa tiktok Sudah kalau sudah lomba duduk rapi Anteng-antengan Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa salim babarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Wonten ngasani pun Poro alim ulama Ingin tansah kolomulya akan Tansah kolomulya akan Tansah kolomulya suyuti Khususipu ngotong sini pun Panjani pun Romoki Haji Ahmad Musyafaq Al-Hafiz Tokoh masyarakat, tokoh agama Bapak, Ibu Wali Santri Ustadz-ustazah Pimpinan lembaga pendidikan di bawah naungan Yasan Fadli Robi Ingkeng kolomulya akan Dan ande-ande yang saya cintai Dari matanya saya tahu anaknya semangat-semangat Dari gerak-geriknya kelihatan anaknya soleh dan pinter Saya doakan semuanya jadi orang yang sangat sukses Sukses yang biasa apa luar biasa? Luar biasa apa biasa di luar? Luar biasa Oh, bikkan tenang apa menikah? Lah segar Ada minuman kita doakan Dua ustaz kita ini segera dipanggil Menghadap Allah SWT Amin ya Roba Ke Tanah Suci Mekah gitu loh Kok jangan pucap tau mas Wajahnya meyakinkan, sehat ya Cocok jadi Menteri Kehutanan Puji dan syukur Monggo kita aturakan Tansah kunjoakan Wotan setanam Allah SWT Enggang tansah anglu meberakan Sakkatahipun nikmat karunia Enggang kita suun Punopo enggang botan kita suun Lan botan sakatipun wilang Dipun etung Sakkatahipun nikmat Allah SWT Muki-muki kita soya Kalabat hamba-hamba Allah Enggang pinter Angganipun ngatrakna syukur Amin ya Roba Amin Salawat lan salam Monggo lan mugitan Sah Dipun lumi berakan Wotan karsanipun Junjungan kita Kekasih kita Tulodo Gesang kaget kita soya Kanjeng Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Mugi-mugi kita semakin melempak Wonton kawtharipun Wonton swarganipun Lan pinaringan Gesang Saya Wonton dunia Lan akhirat Amin ya Roba Alamin Saya ingat Kira-kira tahun 2014 Kalau dipun timbali Saya mutkulau meriki Encih bunci Terus ya Pak Encih Jadi ini mungkin Banyak adik-adik yang belum kenal Singkat Saya sebutkan nama Dihafalkan ya Nama saya Kak Bimo Siapa namanya Bimo itu orang kundang Karena Bimo Nama istimewa Artinya Bipir Jiawan numpak bis Nusantara Ngisak tekan kudus Kurhaflah ya Kemudian juga Milet Yesan Kodlu Robi Mendapat tulisan Pembicaranya Kak Bimo Dari Yogyakarta Ibu-ibu Mpun bayang keistoyo Bimo Mesti gagah Duur Bagus Beringu Siapi Koyau Film Mahabharata Begitu Saya maju Kedepan Ibunya Mengucapkan Inna Lilahi Ternyata Wajahnya Tidak seperti Yang di dalam Video Film Ternyata Orangnya Kutilang Darat Kurus Tinggi Langsing Dada Rata Wajahnya Pede Peteng Dedet Gelap Gulita Semoga Wajah saya ini Ibu Tidak mengganggu Kesehatan Anda Amin Ibu Ibu yang Depan Saya doakan Semoga Bulan Depan Jilbabnya Lunas Amin Lomba Antang Lagi Temtunipun Mujudaka Setunggalipun Raus Pakurmatan Datang Kaullah Amargi Kaullah Yang awam Meningka Kapatah Kaparingan Kapita Desan Sepatu Sematur Turut Menyemarkan Acara Pada malam hari ini Tidak Tidak Semua Pembicara Itu Ustaz Dan Tidak Semua Ustaz Itu Kiai Nah Kalau Saya Kiai Bukan Ustaz Juga Bukan Laku Lomeneko Namung Guru TPA Biasa Pekerjaannya Pria Panggilan Dipanggil TPA Madrasah Pesantren Sekaligus Lelaki Penghibur Bagi Anak-anak Yang Kesusahan Sedang Disini Anaknya Bahagia Bahagia Karena Dalam Darah Mereka Mengalir Al-Quran Darah Anak-anak Santri Ini Darah-darah Orang-orang Yang Hidupnya Nanti Akan Dinaungi Dengan Al-Quran Dan Dijaga Oleh Al-Quran Amin Sebelum Panjang Kata Karena Anak-anak Ini Istimewa Di Belakang Juga Eh Ada Soimah Sudah Mulai Lari-lari Saya Ingin Mengkondisikan Dulu Anak-anak Supaya Aneng Yang Di Belakang Siap Perhatikan Ini Karena Pengajian Istimewa Ada Orang Tua Ada Anak-anak Ada SMP Ada Yang Setengah Meteran Jadi Mesti Dikondisikan Dulu Ini SMP SLD Gak Masalah Perhatikan Ini Namanya Jari Apa Asik Ini Namanya Jari Jempol Apa Kata Jari Jempol Teman Kalau Ngaji Tidak Boleh Kalau Ngompol Karpet Nya Cebol Ini Namanya Jari Apa Ini Namanya Jari Terunjuk Apa Pesan Jari Terunjuk Sobat Kalau Ngaji Tidak Boleh Apalagi Yang Ngantuk Gemuk Dia Jatuh Senek Nga Remuk Ibu Ibu Atos Hati 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 Ya Senek Hati Konsentrasi Tetap Celana Saya Ketawa Ketawa Jangan Jangan Ngambruk Ngambruk Gitu Ini Anak Pinter Cocok Jari Dokter Kamu Dokter Gigi Hewan Ini Namanya Jari Apa Koyok Aku Loh Iya Ini Jari Manis Kak Bimanya Orangnya Imut Ireng Mutlak Ini Namanya Jari Manis Apa Kata Jari Manis Santri Kalau Belajar Tidak Boleh Nangis Ngaji Bakul Cilok Liwat Kemudian Bakul Balon Liwat Pengennya Yang kecil-kecil Pengen Jajan Terus Nangis Gak Penting Ya Fokus Ini Namanya Jari Apa Buat Ngupil Ini Namanya Jari Klingking Apakah Kata Jari Klingking Teman Kalau Belajar Tidak Boleh Kling Ibu Ibu Bapak Bapak Sekitomeniko Saket Ngerosi Kerausakan Betapa Susahnya Perjuangan Ustadz Ustazah Dalam Mengelola Dalam Mengajar Al-Quran Mengajarkan Kiroati Mengajarkan Al-Quran Hafalan Dan Sebagainya Karena Yang namanya Sifat Asasi Anak-anak Di antara Karakter Anak-anak Itu Aktif Motorik Banyak Gerak Motorik Banyak Gerak Bahasa Apa Bu Oh Sil Bawa suara Pundi Guru Nenek Kerap Stress Kadang-kadang Bingung Di Ulang Lari Melayu Lari Sana Lari Sini Tetapi Ternyata Anak Yang Aktif Itu Adalah Tantangan Bagi Guru Menambah Berkah Perjuangannya Sekaligus Bagi Anak Sendiri Pertanda Putra Putri Kita Memang Putra Putri Kita Yang Kata Nanti Kan Nabi Wadhan Ketiri Midhim Banyak Banyak Main Aktif Di Waktu Kecil Itu Pertambah Menambah Kecerdasan Di Waktu Dewasa Ada Seorang Ahli Bernama Profesor John Hile Orang Mana Itu Colo Orang Inggris Orang Barat Orang Barat Pekalongan Kemalang Tegal Cirebuan Orang Barat Dia Mengatakan Semakin Aktif Anak Itu Tanda Pertumbuhan Sel Saraf Sangat Tinggi Tetapi Sekaligus Tantangan Bagi Gurunya Cerdas Dikelola Bagaimana Mereka Terkendali Dan Belajar Anak Dia Malah Aneh Yang Pojokan Ngasih Malah D Areh Haji Areh Mocokoran Apalan Yuk Areh Senek Areh Mati Anik Malah Stres Nek Mbutun Setunggal Kalih Mungkin Lima Enam Gurunya Menampung Putra Putri Kita Merengkuh Dengan Kasih Sayang Kemudian Diajar Setahap Sampai Prestasinya Hingga Termasuk Yang Hatam Saat Ini Wajar Kalau Di TPA Itu Di Tpk Itu Gurunya Ngaji Awalnya Anaknya Pada Toaf Say Tengkelas Lempar Jumrah Di Koninggu Malah Ngapa Munggah Meco Isrok Mi Rot Tetapi Guru Guru Dikiru Ati Terampil Membuat Skenario Belajarnya Karena Ini Bukan Hanya Metode Belajar Sistem Pengajaran Tpk Dengan Segala Macem Termasuk Skenario Pengajaran Jadi Tertip Jadi Fokus Dan Hasil Selipun Selamat Menghadurkan Selamat Pada Ibu Ibu Dari 61 Mau Pipis Kok Berjamaah Jangan Lupa Ya Kalau Pipis Doanya Allahumma Bariklana Bima Royaktana Waqina Betul Apa Salah Kalau KWC Itu Kalau Kepakan Konsumsi Allahumma Inni A'udhu Bika Minah Hubud Iwan Betul Apa Salah Betul 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 Ngeyel Betul Kan Lai Ma'am Neng WC Ya Tidak Boleh Makan Kok Di WC Mencampur Baurkan Itu Ya Jadi Kita Kondisikan Mereka Tertip Dan Berhasil Ada Aktifnya Mereka Dalam Belajar Semangat Mereka Belajar Ibu Sakdangoni Pun Bidang Ketakan Nasihat Saya Untuk Anak Anak Sebagai Pesan Membina Boleh Sambil Menikmati Konsumsinya Tasik Telas Oh Abu Lahaki Bocoknya Abu Lahaki Kepada Ibu Ibu Yang Seneknya Enggak Dimakan Boleh Dimakan Sekerah Karena Saya Tahu Wajah Saya Kalah Menarik Dibanding Plastik Dose Itu Bagi Yang Enggak Dimakan Seneknya Boleh Dibapulang Seperti Biasanya Karena Saya Paham Di Antara Manfatas Dan Kerudung Memang Untuk Bungkus Konsumsi Monggo Bu Amin Ya Rabbal Amin Bapak Ibu Bisnisnya Lancar Cita Cita Tercapai Tepuk Satu Anak Anak Tepuk Satu Tepuk Dua Tepuk Dua Lomba Duduk Rabi Ada Enam Hal Yang Merupakan Kewajiban Kita Siapal Kenam Nam Nya Akan Saya Beri Hadiah Uang Seratus Ribu Rupiah Nek Krumu Duit Loh Terus Mau Rupiah Bungu Ternan Wiki Rabu Cah Rawang Tum Nek Duit Cheikh Yusuf Kordowi Ketua Utawi Pimpinan Perhimpunan Ulama Internasional Engkeng Asli pun Piambay pun Saking Mesir Saat menikah Lenggah Wonten Kotar Negeri Katar Awal Bulan Mei Kemarin Kak Bimo Sebelum Wonten Diundang Ke Katar Ngisi Pengajian Disana Tapi Anak-anak Bukula Dewasa Selama Sepuluh Hari Di awal Ramadan Kak Imo Bercerita Mendungeng Berkisah Di Dubai Dan di Abu Dhabi Selama Satu Minggu Wow Saya ulang Profesor Yusuf Kordowi Menyebutkan Ada Enam Kewajiban Kita Kepada Al-Quran Berapa Enam Ada Enam Kewajiban Berlaku Satu Al-Iman Mempercayainya Dua Al-Qiro'ah Membacanya Tiga Al-Fahmu Memahaminya Keempat At-Tadabur Menghayatinya Yang Kelima Wa'amal Bima Fih Beramal Dengannya Yang terakhir At-Taklim Atau Ad-Dakwah Yaitu Mengajarkannya Menshiarkannya Atau Mendakwakannya Saya ulang 5-6 M Mengimani Membaca Memahami Menghayati Mengamalkan Mengajarkan 6 M Akan Saya Sebutkan Satu Persatu Kemudian Saya Jelaskan Satu Dua Tiga Saja Yang Apal Dapat Hadiah Serat Seribu Rupiah Bonusnya Tiket Pulang Pergi Ke Pemakaman Terdekat Ibu Bapaknya Juga Boleh Udah Dek Udah Kenyang Ini Wajahnya Kayak Artis Masya Allah Apa Kebar Spongebob Maaf Bis 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 Kita Doakan Mereka Berdua Menjadi Pemilik Televisi Nasional Amin Satunya Lagi Punya Surum Mobil Ini Restoran Jurakan Cilok Internasional Baik Kewajiban Pertama Kita pada Al-Quran Menurut Sheikh Qardawi Adalah Al-Iman Mempercayainya Maksudnya Apa Mempercayai Al-Quran Sepenuh Hati Maksudnya Bagaimana Satu Al-Quran Itu Adalah Firman Al- Allah Bukan Buatan Manusia Bukan Buatan Pabrik Tetapi Dari Allah Diturunkan Melalui Malekah Jibril Kepada Seorang Pria Yang Tanpa Namanya Muhammad Sallallahu Siapa Yang Pengen Ketemu Nabi Muhammad Bapak Ibu Yang Pengen Pinanggin Nabi Muhammad Mimpi Ketemu Nabi Muhammad Amin Adik-adiknya Sering Mimpi Ketemu Nabi Muhammad Amin Waktu SD Kak Bimo Itu Diapus Setan Mimpi Ketemu Nabi Muhammad Tiga Kali Ini Kok Ireng Rakyat Jelas SMP Lagi Kapusan Lagi Wajahnya Kok Gak Mirip Dalam Hadis Tapi Alhamdulillah Akhirnya Satu Kali Mimpi Dan Nabi Muhammad Kemudian Mau Berbincang Bincang Dengan Kak Bimo Orangnya Tinggi Pas Banget Tingginya Hidungnya Mancung Alisnya Tebak Kulitnya Putih Mutiara Cinggotnya Rapih Segenggam Rambutnya Ikel Sebahu Matanya Binar Giginya Berkilat Karena Siwak Sikat giginya Badannya Gagah Wangi Tanpa Baikon Sukanya Misik Misik itu Kasturi Ambar Kadang-kadang Pakai Zakbaron Itu dalam Bukitab Syama'il Muhammadiyah Yang Tulis oleh Imam Tirmidi Siapa Yang Pengen Mimpi Ketemu Nabi Muhammad Siapa Yang Pengen Nanti Di Virtus Bertetangga Dengan Nabi Muhammad Pasti Akan Satu Anak Yatim Amin Ya Rabbal Alhamin Bukan Nabi Muhammad Yang Menulis Karena Tidak Mungkin Anahu Ka Allah Semua Dari Allah Pilihan Huruf-hurufnya Kata-katanya Kalimatnya Paragrafnya Bab Jilid 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 Satu Sampai Maaf Jilid Satu Sampai Tiga Semua Dari Allah Subhanahu Kenapa Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Kok nirukan Tadi Amin Ya Buktinya Apa Allah Sudah Tahu Allah Menikah Sampun Presobu Dari Zaman Abu Jahal Kemudian Zaman Musaylamah Al-Qazab Zaman Para Tabiin 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 Kemudian Sampai Zaman Mutahir Sekarang Ini Akan Selalu Ada Orang-orang Yang Menganggap Al-Quran Bukan Karya Nabi Muhammad Bahkan Sebagian Orang Muslim Orang Mumin Botan Sakit Beda Pundi Al-Quran Pundi Hadis Kudsi Kalau Tidak Rincang Pinter Sangat Saking Pinter Bukan Bahasa Luar Negeri Puntun Belanda S1 S1 S2 Belanda Leiden S3 Leiden Pulang-pulang Jari Doktor Ini Itu Ini Akhirnya Menulis Buku Judule Tidak Mungka Isine Tidak Mungkin Nabi Muhammad Menulis Al-Quran Tidak Mungkin Al-Quran Itu Adalah Menggunakan Bahasa Arab Bahasa Allah Yang dari Allah Tapi Bahasanya Quran Turun Dilah Mahfud Kemudian Dibahasakan Sesuai dengan Konteks Budaya Yang Membahasakan Nabi Muhammad Kalau Itu Namanya Hadis Kudsi Wahyudikun Kudsi Allah Disampaikan Pada Nabi Dibahasakan Dengan Bahasa Lima Frenkanya Sehari-harinya Itu Namanya Dikusi Tetapi Kalau Kata-katanya Dari Allah Semuanya Namanya Al-Quran Allah Menengkur Dambil Ayat Tantangan Jika Kalian Ragu-ragu Pada Al-Quran Yang Wajib Kita Iman Allah Bilang Datangkan Buatlah Kumpulkan Orang Yang Berita Kalian Ahli Sastra Ahli Bahasa Kumpulkan Buat Tandingan Satu Surat Saja Gak Usah 30 Cus Satu Surat Saja Yang Sepadan Dengan Al-Quran Tantangan Allah Menengkur Sampun Sehu Patang Atus Tahun Tidak Pernah Ada Yang Bisa Menjawab Tidak Ada Yang Bisa Mengalah Al-Quran Dan Tidak Ada Yang Sebanding Dengan Al-Quran Jauh Sekali Di Antaranya Bukti Kebenaran Al-Quran Itu Iman Mantep Ada Ilmunya Dalam Surah Mudasir Allah Nentika Di Atasnya Ada 19 Masalah Kakum Fisakor Apa Yang Membuat Kalian Masuk Ke Sakor Itu Neraka Di Atasnya Ada Malekat Penjaga Songolah Jumlah Pun Ternyata Ini Isyarat Tentang Keajaiban Al-Quran Tepuk Satu Tepuk Dua Tepuk Dua Dikit Di awal Agak serius Al-Quran Hurufnya Ada 30 Alif Ba Ta Ta Yim Ha Ho Sampai Ya Ternyata Dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Sampai An-Nas Yang Terakhir Minal Jinnati Wan Nas Ternyata Huruf Alif Nya Jika Dihitung Dari Basmalah Sampai Anas Semua Dapat Dibagi Dengan Alayhatis Atta Asyar Angka 19 Ba Sko Fatehah Al-Baqoroh Kemudian Ali Imron Anisa Sampai Anas Jumlah huruf Ba Dapat Dibagi Menjadi Angka 19 Huruf Ta Huruf Ta Huruf Jim Huruf Ha Sampai Ya Semuanya Dapat Dibagi Dengan Angka 19 Tengkur Anik Kubu Pak Kalau Allah Menyebutkan Kata Malam Alai Maka Jumlahnya Sama Dengan Anahar Siang hari Allah Mengatakan Barat Maka Kata Timur Jumlahnya Sama Dengan Al-Quran Tinggi Rendah Jumlahnya Sama Laki Laki Dengan Perempuan Jumlahnya Sama Besar Dengan Kecil Jumlahnya Sama Kafir Dengan Mumin Jumlahnya Sama Allah Menyebut Kata Malaikat Jumlahnya Sama Dengan Kata Setan Adik Adik Tipis Ikut Melu Waduh Loh kok Bisa Ada Buku Yang Serasi Itu Jumlahnya Tidak Ada Sastra Pun Ahli Sastra Pun Ahli Bidah Atau Ahli Bahasa Yang Bisa Bikin Sebuah Buku Dengan Keseimbangan Kata Keseimbangan Huruf Hurufnya Melainkan Firman Allah Dalam Al-Quran Ada Sebuah Ayat Yang Menantang Para Ahli Sair Para Pujangga Nama Ini pun Asyara Para Pujangga Yang Ditantang Tapi Tidak Bisa Membuat Sepadan Itu Pertama Bukti Al-Quran Sangat Serasi Sangat Seimbang Tepuk Satu Tepuk Dua Tepuk Dua Lalu Bukti Kedua Adalah Kalim Allah Adalah Nabi Muhammad Kan Omi Apa Omi Tidak Bisa Membaca Menulis Kok Tau Tau Khabima Ya Iyalah Kita Kan Tau Kisah Turnya Al-Quran Untuk Apa Ada Seorang Pria Yang Sedang Duduk Di Sebuah Gua Bernama Hiro Di Jabal Rohmah Jabal Nur Jabal Rohmah Jabal Nur Gua Hiro Dekat Kota Mekah Dia Sedih Kok Sedih Baper Ya Sedih Karena Tetangganya Jahat Ada Yang Hobinya Perang Ada Yang Menggunakan Pedang Pedang Sakti Padahal Bingkong Neyeng Coplok Sini Maju Di Sunat Ada Yang Menggunakan Temennya Baru Mata-mata Mengintip Musuh Pergerakannya Panah Melesat Tanpa Hati-hati Bolong Dengan Sukses Ada Ada Yang Melemparkan Lembing Atau Tombak Nembus Gerobak Mie Ayam Zaman Semono Gak Ada Ada Yang Membawa Pisau Bahkan Ada Yang Membawa Senjata Paling Menakutkan Runcing Berbahaya Apa Itu Peniti Khusus Melawan Musi Yang Kendur Coblos Kempes Emang Balon Kamu Ketawa Terus Pakai Pempes Belum Sana Pakai Pempes Bayi Kalau Enggak Ada Ini Harap Pipis Oh Ya Allah Pengasihannya Lucu Ada Bula Beleng WC Ada Airnya Kalau Enggak Ada Beli Aqua Darurat Mereka Berperang Kemudian Hobinya Wah Berbangga Bangga Dengan Minuman Makan Yang Haram Sudah Kita Taklukan Kabilah Itu Laki Laki Yang Perkasa Mili Mereka Kita Kalahkan Ya Mas Perempuan Buruan Kumpulkan Laki Anak Laki Perempuan Juga Ditangkap Ikat Tangan Mereka Kita Seret Ke Ukas Kita Jual Sebagai Budha Ayo Pulang Dita Dengan Ketali Udah Akhirnya Mereka Dijual Itu Hobi Kok Perang Coba Sampai Kota Mekah Yang Bikin Nabi Miris Lagi Adalah Mereka Aku Sudah Sajib Sudah Banyak Jasah Aku Bada Kurai Terima Lapa Sama Saja Tidak Anak Perempuan Tidak Bisa Menjadi Juragan Emas Lontrong Tepuk Satu Dua Lagi Memang Adabnya Sunahnya Begini Itu pelajaran Apa Namanya Etiket Adab Terima kasih Siapa yang Lepis Nanti Saya Ruki Tidak Dengarkan Ceramahnya Sekedap Kemudian Bapaknya Marah Pak Jangan Dibun Pak Jangan Pak Jangan Pak Please Dek Ayo Pak Kita Kita Bareng Bareng Pak Ida Pak Pak Bapaknya Berdiri Di Sahur Amanya Dalam Pegangan Yang Sangat Erat Dia Melompah Naik Undang Pak Pulang Pak Mama Pulang Pak Panik Eh Dike Play Padani Doro Ya Bapaknya Dengan Tangisan Yang Sangat Keras Maik Kuda Lewat Pasar Pekah Wanda Yang Tembikarnya Temumplak Ada Yang Dagangannya Memurat Marit Kelewatan Orang Naik Kuda Tadi Di Tengah Padang Pasir Bapaknya Kemudian Melakukan Kebodohan Yang Sangat Fatal Apa Itu Membunuh Bayi Perempuan Bapaknya Mengambil Pacul Anak Inanis Dek Bayi Merah Dilahirkan Ibunya Dalam Balutan Kain Yang tipis Mau Dibunuh Bapaknya Ini Ini Ketal Maaf Pasir Diangkat Panasnya Mencapai 60 Derajat Bukan Dipacul Bikinkan Kuburan Kamu Salah Imajinasi Kemarin Kemarin Di Qatar Kak Pimo Makan Apa Namanya Mandi Laham Nasi Mandi Nasi Mandinya Pakai Barit Dagingnya Kambing Guleng Meningkau Dipun Lebatakan Aluminum Foil Dipun Bungkus Lajeng Dikeduk Ke pasir Di Uruk Ditunggu Tiga jam Daging Kambing Yang Kambing Guleng Itu mateng Tiga jam Mateng Bukan Hanya Dagingnya Sampai Tulang-tulangnya Empuk Itu saking Panasnya Pasir Di sana Ini Bayi Mas Bayi Bapaknya Diuruk Rakenya Bergetar Badanya Bayi Merah Bergetar Kemudian Memberuntak Sampai Apa namanya Kainnya Terlepas Badanya Dadanya Atau Matanya Merah Sudah Habis Suaranya Keringannya Habis Bapaknya Juga Langit pun Terbuka Malekat Mahut Menjemput Ruh Bayi Itu Masuk Dalam Surga Ruh Nya Bahagia Tapi Jasadnya Tetap Harus Mati Matilah Bayi Itu Dan Semakin Sedih Bapaknya Tidak Berdaya Menghadapi Budaya Jahiliah Orang-orang Kuraizh Suka Berperang Suka Membunuh Demi Kejayaan Membunuh Bayi Apalagi Menyembah Berhala Itu yang Bikin Nabi Muhammad Sedih Beliau Mencari Cara Berfikir Tafakur Tahanus Agar Masalah Selesai Keadaan Umat Yang itu Seperti itu Ada Solusinya Allah Yang mendengarkan Doa Nabi Muhammad Memang Telah Milihnya Jadi orang Yang akan Menggerakkan Perubahan Apa itu Turunlah Di Langit Turunlah Malaikat Yang nama Jibril Tingginya Setinggi Ufuk Dengan 600 Sayap Yang bergetar Serah Seindah Mencapai Langit Mekah Berubah Di Laki-laki Yang tampan Nek Kak Bimo Bagus Nggak Kata Aku Cuma Ngomong Loh ya Kata Orang Sana Kak Bimo Katanya Wajahnya Kayak Artis Korea Betul Apa Nggak Betul Salah Betul Salah Betul Katanya Nganteng Karena Aku Jadi Nggak Enak Pikiran Bagus Kalau Sule Sama Boy Cakep Siapa Boy Sama Aliando Cakep Siapa Aliando Sama Iqbal Cakep Siapa Iqbal Dengan Nabi Yusuf Cakep Siapa Nabi Yusuf Dengan Nabi Muhammad Keren Mana Ojok Leru Dalam Adis Sama Sama Tampannya Tapi Nabi Muhammad Lebih Bawa Nek Yusuf Lewat Mbak Yumu Ibumu Mbak Mu Kalau Lihat Nabi Yusuf Yusuf I love You Saking Tampannya Tapi Nabi Muhammad Amarki Panjani Menengkawi Bawa Nabi Mat Lewat Sama Tampannya Ahlan Wasil Rasulullah Ahlan Disambut Dengan Hormat Sekali Nabi Muhammad Kalau Kak Bimo Dengan Nabi Muhammad Cakep Siapa Jelas Aku Udah Lihat Orangnya Dalam Mimpi Kalau Kak Bimo Dengan Nabi Yusuf Cakep Siapa Tapi Kan 11 12 Kan 11 20 11 30 11 200 11 2000 Wah Duh Banget Kalau Kak Bimo Dengan Iqbal Cakep Siapa Gak Lagi Syantik Lagi Mencret Kak Bimo Dengan Sule Cakep Siapa Kak Bimo Rupedus Cakep Siapa Wesisan Kak Bimo Rumunyuk Bagus Di Karep Mu Maku Setan Kukutuk Kalian Semuanya Kaya Raya Sang Dermawan Bangun Madras Senenya Majukan Kelirobi Itu bukan Kutukan Restu Namanya Tapi Masa Koyo Munyuk Setan Makhluk Paling Jelek Cakep Apa Jelek Wangi Atau Bau Teman Atau Musuh Neraka Pasurga Nyebelin Apa Nyenengin Setan Itu di Kuburan Ada Nggak Di Rumah Kosong Ada Nggak Di Laut Ada Nggak WC Ada Nggak Di Sini Ada Nggak Ada Kalau Ada Setannya Sedang Duduk Atau Berdiri Tuduh Atau Berdiri Jadi Nggak Enak Perasaan Tanya Duduk Berdiri Celananya Warna Apa Bajunya Warna Apa Bajunya Bajunya Tangan Nye Kelopo Katoknya Iren Abu-Abu Bajunya Pegang Nek Gue Peci Orayok Aku Tuh Namanya Tepuk Satu Tepuk Dua Anteng Antengan Tapi Nggak Boleh Menyebut Orang Setan Itu Buruk Panggilan Selain Setan Menyebut Orang Kafir Mepunafik Atau Hesifasik Nggak Boleh Menyebut Orang Ecebong Nggak Boleh Eh Kampret Itu Mengolok Kita Jangan Tidak Tidak Orang Dima Sos Ngomong Ngomong Cebol Ngomong Kambat Dan sebagainya Manusia Lebih Mulir Daripada Binatang Na'ud Bila Himin Tepuk Satu Tepuk Dua Kembali Kisahnya Kemudian Jibril Tadi Mendekat Kepada Muhammad Yang Bingung Nabi Kaget Kenapa Ini orang Tiba Tiba Datang Meskipun Tampan Bagus Tampan Ini Tiba Munculnya Kaget Jangankan Nabi Kamu siapa Namanya Wahyu 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 Nanti malam Malaikat Datang Wahyu Wahyunya Wahyu 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 Langsung Melayu Neng Warung Sego Gandul Takut Eh Malikat Yang Tampan Kemil Bersih Cemerlang Ini Membuat Nabi Kaget Belum Sempurna Rasa Kaget Teratasi Eh Malah Maju Kedepan Ikro Bacalah Ma Anabi Kori Aku Gak Bisa Baca Bacalah Aku Gak Bisa Baca Bacalah Ikro Ma Anabi Kori Bukannya Perki Malah Nabi Muhammad Mundur Di Punggungnya Menyentuh Dinding Gua Kemudian Dipeluk oleh Malekat Tadi Yang Membawa Titah Allah Menjadi Solusi Bagi Kedua Masyarakatnya Tirukan Iqra' Bismi Rabbika Ladi Kholak Iqra' Bismi Rabbika Ladi Kholak Kholak Insana Min Alak Kholak Insana Min Alam Iqra' Warabukal Akram Alladhi Alam Bil Alam Alam Insana Malam Ya Alam Alam Insana Malam Ya Alam Sudah Mumpul Pergilah Jibril Karena Tuntas Perintah Dari Allah Nabi Muhammad Kemudian Siapa Tadi Orang Itu Dia Buru-buru Mengambil Kain Buntalan Isi Makanan Dan Baju Bekalnya Kirbah Tempat Minuman Ya Keluar Gua Ya Lihat Malam Itu Terang Benderang Kemudian Anginnya Seperti Berhenti Dia Keluar Gua Turun Gua Dari Gua Hero Kebawah Itu Zaman Sekarang Satu Setengah Jam Naik Tangga Zaman Dulu Nggak Pakai Mungkin Kakinya Kena Batu Kars Yang Tajam Pasir Pasir Raja Runcing Sampai Di Kampung Bawah Iya Turun Naik Sampai Rumah Assalamualaikum Khotija Yuhu Anibadih Hom Ada Kora Di Rumah Suaminya Bangun Istrinya Bangun Istrinya 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 dunia sepanjang masa rahmatin alamin, dibukalah pintu. Zahmiluni dingin Bart, dingin Zahmiluni. Oh ternobokan mas, kau ketinggalin pun ajri. Zahmiluni diselimuti aku, ayo masuk. Dikandeng kemudian masuk dalam kamar, ditidur gelam di pan yang sangat indah, kasur empuk dan selimpuk yang tebal. Setelah tenang, mendengarkan ceritanya Nabi pun tidur. Khotijah nanti bingung tak. Apa ini? Dia keluar rumah, jalan malam ke rumah pamannya. Yuk biar semangat hilang takutnya, tepuk tangan bareng-bareng yuk adik-adik. Satu, dua, tiga. Tepuk tangannya kurang semangat, tepuk tangan sambil teriak. Eh, ya. Satu, dua, tiga. Eh, 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 eh. Itu anaknya kapta, eh, 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 eh. Tepuk satu, Ustazah ya, Cak Ojojo ya. Paman? Paman? Sapa ya? Kula Paman? Hadija? Enggih. Bocah ngapa ya? Bengim-bengih moroknya naiki. Kula Paman? Dibuka pintunya. Paman? Bocah Kula Paman? Siapa Muhammad? Enggih. Biye kabari bebekmu? Ya enggak papa sih Paman, tapi malah ini agak mencurigakan, agak mengkhawatirkan. Kenapa? Biye kabari bocomu? Mancing baik Pak. Bapakmu ya. Mancing seka karambol. Mulai-mulai. Ini loh Paman, suamiku Muhammad mendapatkan peristiwa. Peristiwa apa? Seperti ini? Dikisahkanlah Hadija. Peristiwa apa yang terjadi pada suaminya Muhammad? Eh, 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 eh. Wah, rokoknya bukan malah seneng. Bukan malah sedih, takut. Malah ketawa. Terus? Ya. Ya. Biye. HP. Beripun tentangnya kembali guyu? Hehehe, Hada namus. Itu adalah namus atau Jibril yang pernah jumpa Musa di Gurun . Si Naesah, Nana, nak. Maksud paman? Malam ini suami Muhammad diangkat sebagai nabi Jadi malam hari ini? Benar, seperti yang pernah aku sampaikan sebelumnya pada dirimu Ada tanda-tanda kenabian pada suamu itu nak Seandainya Muhammad itu diusir Andai kata badanku masih kuat akan kubela dia Kalau diusir dan diganggu orang-orang kures yang bodoh ini Jadi akan diusir? Begitulah nak Semua nabi yang mendakwakan tawhid Mengajarkan Islam akan dikanggu oleh kerabatnya Atau tetangga dekatnya sendiri pada awalnya Akanku berjikaku maupun nak Semoga aku masih kuat Oh begitu paman, ajalah ya kesini Akanku jelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya Baik paman, itulah nak Dimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Kalamullah, Nabi Muhammad gak bikin-bikin Kenapa? Nabi Muhammad gak bisa baca tulis buta huruf Om Tepuk satu Tepuk dua Tepuk dua Emang Nabi Muhammad gak bisa baca tulis? Bisa Setelah Nabi Muhammad di Madinah Belajar membaca tulis huruf Arab Kemudian Nabi Muhammad bisa baca tulis Bikin surat-surat kepada raja-raja Untuk masuk agama Islam Tapi turunnya di Mekah Nabi tidak membaca bisa baca tulis Arab Atau Al-Quran Tepuk satu Tepuk dua Tepuk dua Jadi Al-Quran itu Kewajiban pertama adalah kita Ima Kalian percaya gak? Percaya gak? Yakin gak? Kalau Al-Quran di Allah Membacanya adalah pahala Maka kewajiban kalau yakin Kewajiban yang kedua berikutnya adalah Membacanya Karena itulah Ihtiar orang tua kita Perjuangan guru-guru kita Kalian mengaji belajar di TPG Dalam naungan Yang di asuh oleh Kihaji Ahmad Musyafa'al Hafiz Alangkah indah Masa kecilku Ngaji Al-Quran Riang selalu Tiada hilang Dari ingatan Sungguh indah berkesan Betapa mulia Ustadz-ustadku Tiada pernah Engkau mengaluh Terima kasih Untuk Ustadzku Atas Bimbinganmu Nela Karisma Ya Allah Dengar doaku Doakan gurumu Lindungi Ustadzku Terimalah Jasa-jasanya Ampuni Dosanya Amin Ya Rabbah Amin Itu tanda kita Beryakin Muda Allah Mempelajarkan Sungguh hati Tanpa ragu Siang malam Di angan-angan Al-Quran Hujan panas Kita berangkat Mengaji Al-Quran Yang kedua Kewajibannya Membacanya Alhamdulillah Sudah hatam Begini Akan dapat Plakat Certifikat Berarti Kalian sudah Lancar Baca Kornya Betul Cerita Anteng Anteng Ibu Bapak Kodarullah Kulau Menikah Dados Guru TPG Monten Jogja TPA Saya sudah Terhitung 26 tahun Sekaligus Menjadi pendungeng Laki penghibur 26 tahun Juga Kalau ngajar TPG Saya sudah Mungkin 30 tahun Sejak SMA Umur saya Berapa Sekarang Banyak Sudah 46 tahun Anak Kandung Saya 9 Orang Percaya Saya Alhamdulillah Untuk Bercerita Indonesia Saking Sabang Tumugi Belahan Papua Sambun Dia Fak Fak Timika Wamena Kemudian Jawapura Biasa Sudah Semuanya Indonesia Kecuali Yang belum Tinggal Gorontalo Kupang Saja Lainnya Sudah Kalau Biasa Wontan Malaysia Dungeng Tugas 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 Menyantakan Bantuan Untuk Anak Pengungsi Dan Saya Mendongi Pengungsi Termasuk Sekali Pernah Ke Palestina Salah Satu Pengalaman Yang Menakjubkan Ketika Saya Melihat Siapa Yang Kelas 5 SD MI Siapa Yang Kelas 5 SLB Hamim Kamu Tidak Sadat Bapak Ibu Kalau Matur Di Tempat Yang Tidak Beruntung Saya Masuk Jalur Gaza Tahun 2012 Akhir Tugas Saya Itu Tugas Kemanusiaan Mengantarkan Bantuan Bantuan Tidak Ikut Perang Bukan Potongan Saya Berperang Seperti Itu Karena Saya Hanya Orang Yang Tugas Nganter Bantuan Saja Makanan Pakaian Selimut Karena Mesin Dingin Saya Melihat Di Gaza Itu Ada Aura Quran Yang Lali Aku Ngomong Masya Allah Api Lurur Sepasang Sepasang Contoh Yang Tepat Pipis Dua Dua Ustaz 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 Lagi Dua Anaknya Ternyata Di Gaza Yang Perang Itu Kalau Suara Ak 47 Itu Sekali Sentuh Lima Peluru Itu Ak 47 Kalau Yang Lain M16 Kalau Pistol Pesawan Datang Jatuh Bang Bang Di Hon Yunis Di Bet Lahiyak Bet Hanun Di Gaza City Yang Meninggal Banyak Yang Aneh Saya Lihat Tentang Quran Adalah Ternyata Di Gaza Itu Dalam Perang Yang Sangat Amat Genting Setiap Hari Serang Begitu Ternyata Anak Kelas 5 SD Di Gaza Hafal Quran 30 Semuanya Kelas 5 SD Dari Yang Ujung Sampai Ujung Hafal Quran Semuanya Padahal Perang Lemangka Tpq Ada Serangan Mereka Menghindar Kalau Ada Hamal Laki Berangkat Ke Tpq Tpq Mungkin Di Aula Masjid Di Aula Rumah Sakit Di Bengkel Di Toko Mereka Ngaji Karena Mereka Sangat Ingin Hafal Quran Al Quran Yang Tidak Banyak Tapi Mereka Menghafal Al Quran Yang Sungguh Sungguh Ada Empat Alasan Nanti Yang Hafal 100 Ribu Ini Wawasan Saja Disini Jauh Berbeda Konteksnya Dan Gurunya Lebih Kreatif Dan Bagaimana Menyentuh Pengembangan Awasan Saja Bagaimana Tempat Lain Di Surah Juga Sama Anteng Anteng Pak Bu Niku Cah SD Kelas 5 tahun Hafal Quran SMP Anak SMP Di Gaza Itu Hafal Quran Satu Yang Kedua Hafal Al Imam Malik Satu Laki Hafal Buku Sejarah Di Hafalkan Anak Tekan Bagaimana Nih 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 Kak Bimo Nanya Siapa Yang Pengen Jadi Presiden Anak TK Di Gaza Nggak Ada Siapa Yang Pengen Menyanyi Siapa Yang Pengen Jadi Pemain Siapa Bola Lima Anak Angkat Siapa Yang Pengen Jadi Pedagang Diam Aja Siapa Yang Pengen Jadi Guru Anak Anak Di Gaza Itu Gitu Mereka Tidak Pengen Jadi Apa Saya Sebagai Orang Indonesia Sebagai Motivator Saya Sebenarnya Gaza Rahwani Ngimpi Karena Kondisi Yang Menakutkan Mereka Yat 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 163 Anak TK Itu Adalah Alat TK Bintang Quran Yang Mereka Tidak Punya Orang Tua Semua Karena Perang Mereka Enggak Berani Punya Mimpi Masa Depannya Bakal Suram Ternyata Saya Salah Saya Nanya Lagi Siapa Yang Pengen Mati Syahid Tiba Tiba Anak Gaza 163 Anak Itu Mereka Berdiri Sayang Tapi Saya Bersenyum Sayang Kenapa Begitu Saya Kok Bisa Begitu Siapa Yang Pengen Duluan Mereka Belang Saya Duluan Kenapa Begitu Karena Ada Alasannya Alasannya Apa Anak TK Sudah Hafal 10 Jus 20 Jus 23 Jus Itu Hal Yang Biasa Meskipun Dalam Wadan Perang Dikepung Selama 13 Tahun Listrik Dimatikan Dibom Tiap Hari Makanan Gak Ada Apalagi Obat Obatan Habis Ibu Ibu Sekarang dibayangkan Saya di Gaza itu punya kawan Perempuan Usianya 20 Tahun Suaminya 23 Tahun Punya Anak Meningkah Tiga Tahun Punya Anak Sebelas Hamil Pertama Kembal Lima Hamil Kedua Kembal Enam Meningkah Tiga Tahun Punya Anak Sebelas Dan Bisa Bisa Dibayangkan Di tempat Yang Seperti Itu Obat Habis Biosnya Habis Dioperasi Cesar Diambil Bayinya Tanpa Dalam Keadaan Di Bios Bisa Dibayangkan Ya Sangat Susah Ternyata Mereka Punya Cara Biosnya Saya Nggak Mementingkan Soal Cita-cita Saya Tadi Tapi Kurannya Saya Pentingkan Kenapa Ternyata Ada Empat Alasan Adik-adik Siapa Hafal Empat Alasan Tadi Ini Yang Hafal Boleh Kedeman Ambillah Hadiahmu Seratus Rupiah Satu Nah Mengapa Kamu Menghafal Kur'an Belajarkan Menghafalkannya Capa Anak Gajah Kami Belum Disebut Berbakti Pada Orang Tua Kalau Belum Meletakkan Mahkota Cahaya Di Surga Bagi Orang Tua Kami Ternyata Anak Yang Menghafal Al-Quran Baca Al-Quran Banya Itu Nanti Ketika Assalamualaikum Tiptum Fatuluh Halidi Mas Ulah Surga Yang Surga Mendapatkan Baju Hijau Kemilau Lapis 63 Cahaya Dan Mahkota Cahaya Diberikan Khusus Bagi Penghafal Kur'an Orang Tuanya Mendapatkan Mahkota Cahaya Mereka Mengatakan Kami Belum Disebut Berbakti Pada Orang Tua Kalau Belum Sukses Meletakkan Mahkota Cahaya Di Surga Tajul Wakar Itu Anak Palestina Yang Perang Orang Tuaku Harus Menggunakan Mahkota Cahaya Padahal Mereka Sudah Tidak Punya Lagi Sudah Yatim Yatuh Alasan Kedua Mahkota Cahaya Yang Kedua Adalah Aku Dengan Teman Teman Lomba Nih Lomba Lomba Apa Di Surga Orang Yang Paling Tinggi Rumahnya Yang Paling Banyak Hafalan Kur'annya Oh Ya Tadi Kata Nabi Muhammad Ternyata Orang Yang Paling Tinggi Deraja Di Surga Yang Paling Banyak Hafalan Kur'annya Bacaan Kur'annya Nanti Masuklah Surga Serombongan Orang Surga Namanya Fatihah Residen Kelompok Al-Fatihah Komplek Al-Fatihah Sungai Sungainya Dari Air Madu Air Susu Kerikil Berian Intannya Adalah Tanah Pohon Akar Di Atas Buah Di Bawah Angin Seperti Angin Adalah Musik Dan Pahalanya Hadiah Makal Minuman Kolam Renang Luas Serbendang Indah Semiskin Miskin Orang Di Surga Rumah Sebelas Kali Luas Bumi Kata Nabi Was Banget Yop Rebutan Ros Dulur Rebutan Waris Surga Maka Was Rebutan Suarga Segera Segera Eh Yang Dalam Surga Al-Fatihah Tiba-tiba Kaget Ada Orang Terbang Ke Atas Ternyata Ada Orang Yang Terbang Tinggi Mengalahkan Melewati Kawasan Al-Fatihah Siapa Mereka Orang Yang Hafal Al-Baqarah Dadah Al-Fatihah Aku Al-Baqarah Yang Pengen Melu Gak Bisa Kamu Nyal Fatihah Yang Al-Baqarah Mendapatkan Tempat Lebih Tinggi Lagi Tingkat Rumah Pualam Permata Rumah Tingkat Istananya Lebih Tinggi Lagi Amazing Tidak Sia Sia Tapi Baru Seneng Seneng Tiba-tiba Lihat Lagi Orang Terbang Dadah Al-Fatihah Dadah Al-Baqarah Aku Ali Imran Pengen Mabur Duar Banget Mereka Makin Daun Blok Ya Aku Minum Fateha Setelah Aku Beraman Mereka Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran Tunisa Al-Ma'idah Al-An'am Al-A'raf Aku Al-Muminun Aku Al-Hujurat Eh Teman-teman Aku Al-Mursalam Wabih Tinggi Lagi Waduh Jebule Teng Sorgo Besok Yang Paling Tinggi Yang Apal Anas Bapak Kue Apa Ternyata Anas Paling Duar Aku Anas Paling Anas Tetapi Anas Anas Dari Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran Aniso Sampai Baru Anas Semua Utuh Nah Kalau Ada Al-Fatihah Punya Tambah Nafal Yang Lain Itu Tambahan Pahala Bagi Kita Semuanya Amin Ya Rabah Al-Amin Itu Yang Yang Surga Surga Biasa Untuk Ashabul Amin Ini Yang Muka Rabun Tau Bu Satu Itu Cah teka Ngomong Tulu Cah teka Tenggajani Pisau Ngomong Kami Lomba Yang Paling Tinggi Rumah Di Surga Yang Penting Orang Tuanya Menggunakan Tajuh Mak Kota Cahaya Panjenengan Beruntung Putra Putri Panjenengan Ikut Program Tafid Memeriki Diniah Pun Setahap Menghafal Sampai Akhirnya Mendapatkan 30 Juz Kudus Ini Adalah Kota Kembar Dengan Al-Quds Baytul Makbis Di Palestina Sama Sama Kota Al-Quran Disana Al-Quran Sangat Banyak Disini Al-Quran Sangat Luar Biasa Banyak Terbanyak Di Indonesia Insya Allah Amin Ya Rabah Al-Amin Bertahan Selamanya Nah Ini Yang Kedua Alasan Ketiga Kata Mereka Kami Ingin Debaskan Masjid Al-Aqsa Dengan Hafal Quran Karena Dulu Umar Bin Khotab Mengalahkan Tentara Romawi Dengan Mengirimkan 4.000 Pasukan Penghafal Quran Mengalahkan Romawi Al-Aqsa Dikuasa Islam Kembali Salah Ayubi Mengirimkan 3.000 Penghafal Quran Mengalahkan Tara Romawi Kemudian Kembali Ke pangkuan Islam Ingin Bebaskan Al-Aqsa Yang terakhir Tak bocorin Ya Satu Tadi Mahkota Cahaya Dua Rumah Tertinggi Di surga Yang tiga Bebaskan Al-Aqsa Yang keempat Adalah Mengubati Rasa Sakit Dengan Al-Quran Pas Perang Ada Bom Napal Ada Bom Pospor Eh Mereka Terputus Tangannya Kakinya Luka Badannya Mereka Enggak Punya Obat Kius Kan Dioperasi Ketika Dipotong Kakinya Menghilangkan Sakitnya Dan Baca Al-Quran Baca Quran Terus Sampai Merah Wajahnya Dipotong Kakinya Kemudian Selesai Pingsan Karena Rasa Sakit Itu Bisa Dihilangkan Dengan Bacaan Al-Quran Alasannya Empat Yang Paling Penting Mahkota Cahaya Rumah Tertigi Di Surga Bebaskan Al-Aqsa Yang Keempat Adalah Menghilangkan Rasa Sakit Dengan Al-Quran Sinten 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 Apal Pertama Enam Kewajiban Kita pada Al-Quran Menurut Seh Yusuf Ar-Kol Dawi Gelimorai Gelimorai Lumayan Abati Kak Bimo Ini Apal Quran Sing Tuhabutra Exclusif Rokatusew Sing Sing Murah Bw Tahun Apal Gani Apal Disini Anak Imanuhum Fidur Presihim Namanya Dicari Dua Orang Anak Bonusnya Tiket Bisnusantan Jogjas Siapa Yang Bisa Menyebutkan Enam Kewajiban Kita Pada Quran Imaninya Membahakannya Memahaminya Menghayatinya Mengamalkannya Dan Menyetarkannya 6 Angkat tangan Yang bisa Temu tangan Semuanya Silahkan duduk Di antara Dua sujud Masya Allah Masya Allah Tak kero maju Ini menjaga Hade 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 Toilet Enam Kewajiban Angkat tangan Angkat tangan Mahkota cahaya kedua, rumah tertinggi, maqom tertinggi di surga. Yang ketiga, membebaskan masjid Aqsa. Keempat, mengobati rasa sakit jika terluka dalam peran. Hadiahnya adalah, terimalah. Alhamdulillah, ibu ini langsung, ah kena gak nyarutan. Ibu ini semang banget, arisan beres. Amin. Sami, Sami, siapa namanya? Mulyono. Masya Allah, siapa yang pengen jadi orang pintar? Orang kaya, orang sukses, orang hebat, orang gila. Serius, pengen jadi orang edan. Ini termah Quran nih, siapa yang pengen disayang Allah, disayang bapak, sayang ibu, sayang kakek, sayang nenek, sayang embe. Tiambung, terus. Layla mau dapet lagi. Kalau kau sebutkan enam tadi, kewajiban, kewajiban baca Quran. Sudah baca Quran, nanti ada tahsin, diperindah. Tajwidnya mantap, jangan khawatir ya. Ghorib muskilat kepegang, 44 ya. Kemudian, tajwid, 13 bagian, hafal. Nanti tahsin. Siapa yang baca orang yang bagus, fasih omongannya. Enak dengar. Di hati nyaman. Azan misalnya. Anak, tahu gak? Siapa namanya? Dia rumah. Orang yang azan itu dijaga Allah akan khusun khotimah. Yang kedua tidak akan isya kubur. Yang ketiga akan tidak akan ngelam-ngelam-ngelam keringat di hari masyar. Yang kelima, empat masuk surga. Pertama kali, di belakangnya imam dan jamaahnya. Di belakang Nabi Muhammad ya. Bapak bendera Islam. Wah, muazzin. Fasih tata-tatanya. Diyar azan. Azan gaya. Colok. Allahuakbar Allah. Allahuakbar Allah. Azan gaya. Jepuloh. Allahuakbar Allah. Allahuakbar Allah. Mampu. Bapak ini Masya Allah anakku syiar pohon-pohon batuk-pohon diri saksi. Azan diar gaya pedung towa. Hawa wakbarawahu akbar. Hawa wakbarawahu akbar. Itu mbah diar. Suaranya serak-serak kemerosak karena sarapani oseng-oseng godong pering. Tetapi pahalanya dapet cuman siarnya enggak bagus. Kalau fasih bahasanya, basih Qur'annya asik. Kalau pasya umu azannya gimana? Aku pasya umu nih. Hayala sholat. Komatnya wali. Hayala sholat. Hayala falat. Kotoko mati sholat. Jamaahnya datang jamaah. Itu namanya jamaah masjid al-bu kemiah. Tapuk satu, tapuk dua, tapuk dua, tapuk dua. Allah akan mengangkat derajat siapapun dengan Al-Quran dan akan meredahkan siapapun karena Al-Quran. Yang pendengar Al-Quran hidupnya akan tenang, bahagia, tertata dan damai. Siapa yang melengos sing sopong, melengos orang peduli dengan Al-Quran, dengan Al-Zikr Al-Quran, maka hidupnya akan gersang, akan terasa berat, sengsara dan tidak bahagia. Na'udzubillahimin, tapuk satu, tapuk dua. Masih ingat? Sebutkan enam kewajiban kita pada Al-Quran menurut Syekh Qardawi. Minimal empat. Satu, mengimani, dua, membacanya, tiga, memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya, mengah. Yuk, sekarang diatur dulu, saya beri waktu 10 detik konsentrasi, dihafalkan, nanti yang hafal, enam itu angkat tangan. Satu. Ngacung loh mbak. Nanti ngacung. Udah-udah upil. Tuh, dua, tiga. Mas, subhanallah, 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 subhanallah. Empat, ada yang lima? Ada yang nanya rahasia kamu apa sih kalau bisa mengubah suara sampai dua ratus macem itu rahasianya baca Al-Quran. Kak Ibu mengubah suara kecil sampai besar itu dari lagu Bayati, dari koror sampai Jabul Jab, jadi suara-suara yang besar sampai kecil. Oke, sudah malam ya, sebentar lagi akan ada pembagian pelakat, tapi sebelum kakak ringkas, sekarang siapa yang menyebutkan? Empat atau lima dari enam kewajiban itu boleh angkat tangan. Sabar ya, jaga nafsu mu ya. Laki-laki, tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Kita panggil kan ya. Rindu itu beradilan. Biar aku saja yang malah. Siapa namanya, Mas? Syaka. Namanya Syaka. Aku ini mau angkat popo. Nyemprot ya. Ya, sedotannya kuat, semburannya kencang ya. Kiai Saka. Pak Haji Saka. Amin. Amin, amin. Sebutkan enam kewajiban kita pada Al-Quran. Mengimani. Menghayati. Membaca. Mengajarkan. Memahami. Jagomu Belgia atau Perancis? Persiku kudus, betul. Seratus ribu rupiah. Kita berikan pada Saka yang bisa menjawab enam kewajiban kita kepada Al-Quran. Tidak semua temannya bisa menjawab. Itu susah lho. Meskipun Saka ini kecil, tapi bisa menjawabnya ya. Masya Allah. Sudah. Duduklah dengan tenang. Dan jangan ganggu yang masih hidup ya. Ya. Gimana? Kak Bimo, suaranya persis seperti binatang. Maksudnya aku binatang. Belanja. Tapi kalau orang baca Quran, mahruj yang bagus. Meskipun kakak gak sebagus sekalian. Suara binatang. Ini suara harimau-nya Soheh mahrujnya. Sifatul hurufnya ya. Matanya dua sengah alih. Ini emang apa? Suara apa? Serigala adenya Sri Wahyuni ya. Suara apa namanya? Kucing rebutan robakul angkringan. Itu maka belajar. Baik. Adik-adik. Sebelum kak mau tutup. Akhirkan ada acara berikutnya. Ada pesan penting dari Bupati Kudus. Bahwa besok pagi tanggal 15 Juli tahun 2015. Solat subuhnya tetap dua rokaat ya. Ya. Kalau suara azan telah terdengar lantang. Panggil kita tuh bersembahyang. Isyata lagu nih. Tegah menjulang di sana. Gagah menara masyidku. Isyata lagu nih. Sayang. Yuk bareng-bareng yuk. Sayang. Sayang. Ayo distal regluni. Tepuk satu. Tepuk dua. Gara-gara nonton BNB Bapak ya. Dua apa lagu itu. Anteng. Antengan lagi. Terima kasih. Awal yang baik. Nanti. Kamu udah memayai. Saatnya nanti balik. Menjadi anak yang baik. Semoga menjadi orang yang soleh. Soleh khas. Amin. Masyid depan yang cerah. Dan orang tuanya mendapatkan mahkota cahaya. Rumah terbaik di surga. Kemudian bisa keliling dunia. Salat di Masjid Haram. Masjid Nabawi. Masjid Aksa. Untuk melihat hasil karya teman-teman berjuang. Amin ya Rabbah. Demikian saja ya. Sedikit yang kakak sampaikan. Ada salah kurang dan lebihnya. Mohon di maafkan. Bapak ibu. Nyirupang Puntan. Amargi. Anggen Klomaton. Saya sadar cerah masa tidak berbobot. Karena belum pernah bobot. Jadi sebatas yang sanggup. Sebelum saya tutup. Kepada ibu yang seneknya belum dibungkus. Semoga. Tinggal dipun bungkus. Supaya bisa saat pulang nanti. Pas bersama-sama. Kita bersama-sama di aminkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.